Bakal calon Bupati Tanah Toraja, Darmalele Padang, menawarkan empat program kepada masyarakat jika terpilih menjadi Bupati pada Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang. Tawarannya yakni BPJS gratis, pendidikan unggul, bibit babi, dan kambing gratis, serta pupuk lancar. Program ini telah disosialisasikan mantan polisi dengan pangkat terakhir kombes ini melalui balihonya yang disubar di titik-titik strategis Kabupaten Tanah Toraja, Solsal. Selengkapnya, terkait informasi ini kita telah terhubung bersama Rekan Muhammad Rifki, wartawan Tribun Toraja. Rekan Rifki, silakan laporan selengkapnya. Baik, Rekan Yustina dan Pemirsa Tribuner, selamat siang. Dapat kami laporkan, Balihok, Ketua Kipra Tanah Toraja sekaligus bakal calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Kombes Pol Dharma Lele Padang telah terpasang di titik-titik strategis atau di badan-badan jalan, khususnya Kecamatan Makale Utara, tempat domisi Li Dharma berada. Pantuan kami pada minggu 2 Juni 2024 kemarin, Balihok, Dharma Lele Padang yang menjadi salah satu bakal calon kepala daerah ini, menekankan empat poin tribunas. Poin pertama ya, ini BPJS gratis, kemudian pendidikan unggul, lalu ada bibit babi dan kambing gratis, serta pupu pelancar. Saat coba mengkonfirmasi secara langsung terkait programnya, Dharma Lele Padang belum memberi tanggapan mengingat dia saat ini masih berada di Jakarta Tribuners. Perputaran ekonomi masyarakat Tanah Toraja memang tak lepas dari beternak dan bertani. Babi misalnya, hewan ternak ini dimanfaatkan masyarakat Tanah Toraja dalam berbagai kegiatan, misalnya upacara adat, rambu solo, dan rambu tukadata terakhir, Badan Pusat Statistik atau BPS jumlah ternak babi di Tanah Toraja mencapai 298.971 ekor. Hal itu kemudian membuat Dharma menyosialisasikan salah satunya programnya, yakni memberikan bibit ternak babi gratis, serta kambing kepada masyarakat untuk menggait pemilih. Pemilih diketahui, Dharma Lele Padang telah mendaftarkan dirinya sebagai balon pilkada di total lima partai, yakni APDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, Golora, dan Perindo Tribuners. Terus diberitakan sebelumnya juga, partai Nasdem resmi mengusung duet Nicodemus Biringkanaya, Dharma Lele Padang sebagai bakal calon Bupati Tanah Toraja dan calon wakil Bupati Tanah Toraja pada pilkada serentak yang akan datang ini. Hal itu dibahas dalam pertemuan Nicodemus Biringkanaya dan ketua Nasdem Sulsel, Rusdimas di Makassar pada Rabu 29 Mei yang lalu. Saat dikonfirmasi, Nicodemus Biringkanaya mengatakan pertemuan dan sudah ada pembicaraan mengenai hal itu pilkada Tanah Toraja. Makassar Bupati Tanah Toraja ini berharap ke depannya dirinya dapat dipercayakan kembali untuk memimpin Panah Toraja bersama Dharma Lele Padang. Untuk saat ini, Rekan Yusina, demikian yang dapat kami sampaikan, nomor Rifki langsung dari Makassar Bupati Tanah Toraja, saya kembalikan ke Anda di studi. Terima kasih Rekan Rifki, wartawan Tribun Toraja, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!